Setelah Presiden Jokowi dan Mega bicara soal Capres di Istana Merdeka Pekan Lalu, Sang Putri, Ketua DPP-PDIP Puan Maharani menemui Jokowi di Istana kemarin. Jokowi dan Puan bicara sejumlah isu termasuk pemenangan pemilu. Setelah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, Sang Putri, Ketua DPP-PDIP Puan Maharani juga menemui Presiden Jokowi Dodo di Istana Merdeka Jumat lalu. Puan menyebut membahas soal legislasi hingga persiapan pemilu 2024. Dalam akun Instagramnya, atpuanmaharani.ri, Puan bilang, Sebagai Ketua DPR RI, saya terus mendorong sinergi antar lembaga eksekutif dan legislatif yang tidak hanya terkait pelaksanaan fungsi DPR, tapi juga soal menyelesaikan isu-isu nasional, termasuk persiapan pemilu tahun depan dan membahas rencana beberapa undang-undang yang penting. Juga sebagai Ketua DPP-PDI Perjuangan, saya menyampaikan hal-hal strategis terkait pemenangan pemilu 2024, dinamika politik nasional terkini, dan gambaran kerjasama antarparpol. Dan ternyata, ini pertemuan serba dua lho. Dua pemimpin, dua kader PDI Perjuangan bertemu di tanggal 2 Ramadhan. Sebelumnya, Presiden Jokowi juga santap sayur lodeh bersama Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri sambil bicara pilpres di Istana Merdeka. Dalam pertemuan pekan lalu itu, Jokowi mengusulkan sejumlah nama capres kepada Mega. Tim Liputan, Kompas TV. Soal pertemuan Jokowi-Puan ini kita bahas bersama dengan para narasumber. Sudah hadir Ketua Umum Relawan Projo Budi Ari Setiadi dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhan Uden Muhtadi. Mas Burhan, Mas Budi apa kabar? Baik, salam sehat. Tehat selalu untuk kita semua. Mas Burhan, ini sudah disampaikan ada kode nih sepertinya. Serba dua, dua kader PDIP, dua pemimpin di tanggal 2 Ramadhan. Pertemuan antara Presiden Jokowi-Dodo dengan Puan Maharani. Anda menangkap ini maksudnya apa tuh? Ya tentu bisa ditafsirkan macam-macam tergantung perspektif kita dan terlepas dari soal tafsir tadi Tifal, benar pertemuan kemarin dilakukan serba dua. Pertama adalah sama-sama pemimpin, dua pemimpin. Satu pemimpin eksekutif, Mbak Puan adalah pemimpin legislatif. Kemudian sama-sama kader PDIP berjuangan. Nggak ada yang menolak itu. Termasuk juga dilakukan di tanggal 2 Ramadhan. Tetapi soal dua ini kan bisa ditafsirkan. Satu, bisa jadi. Dua ini menunjuk pada cukup dua periode. Karena bagaimanapun masih ada aspirasi dari sebagian kalangan untuk mendesakkan agenda tiga periode. Nah, Mbak Puan sebagai kader PDIP berjuangan, patuh atas instruksi Ketua Umum PDIP berjuangan bahwa masa jebatan Presiden dua periode saja. Bisa juga nomor dua, yaitu Cawapres. Jadi tergantung cara pandang kita. Oke, tapi lebih kuat ini apakah menjurus ke posisi Puan akan maju sebagai Cawapres? Wah, itu salah satu misteri Tuhan yang selain judul dan kematian. Saya tidak tahu persis ya. Yang tahu mungkin Mbak Puan dan Tuhan. Oke, kalau dari Mas Budi menangkap dari pertemuan antara kedua pihak ini gimana dikemudian? Ya baik, ini kan kerjasama eksekutif, legislatif. Komunikasi kan harus terjalan dengan baik. Karena fungsi-fungsi trias politika jadi jalan kan. Bagaimana Presiden sebagai eksekutif dan juga Mbak Puan sebagai pimpinan legislatif. Ini kan iklim yang bagus buat demokrasi kita, buat bagaimana bernegara kita, berbangsa kita, dan juga bagaimana pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik. Check and balance juga, kerjasama, dan juga bagaimana produk-produk legislasi dihasilkan dengan baik sesuai dengan keperluan dan dinamika yang terjadi di masyarakat. Saya pikir saya menyambut baik semua langkah-langkah yang dilakukan oleh pemimpin bangsa ini untuk membicarakan bagi kebaikan bangsa, negara, dan masyarakat dalam kondisi saat ini harus kita sambut positif. Begitu loh. Kalau memaknai kode yang serba dua sudah diposting juga tuh di caption foto Instagram ya Mbak Puan? Ya dua kan, ya dua tadi yang sudah disampaikan oleh pemurahan muridmu tadi kan udah jelas lah. Walaupun juga saya nggak mau, saya kan bukan ahli angka, saya tidak mencoba menginterpretasi apa makna angka dua-dua itu. Tapi yang tadi disebut oleh pemurahan menurut saya bisa juga gitu. Bisa juga, ya kan namanya juga kode kan, kode bisa salah, bisa morse. Oke. Mas Burhan, setelah pertemuan antara Jokowi dengan Puan ini dan Anda menyinggung soal masalah Cawapres juga, sebelumnya juga sudah ada pertemuan dengan Bumega juga, dengan Presiden Jokowi Dodo. Anda menangkap ada nama Cawapres potensial mungkin yang akan dibawa nanti? Siapa-siapa saja itu? Gini, PDI Perjuangan kan partai yang punya boarding pass. Tanpa harus berkoalisi dengan partai lain, bisa mencapreskan pasangan Cawapres-Cawapres. Nah saat yang sama, Ibu Mega dalam bidato hari ulang tahun PDI Perjuangan ke-50 itu clear, mengatakan PDI Perjuangan akan mengusung Cawapres dari kader sendiri. Nah pengalaman PDI Perjuangan selama ini, kalau mereka mengusung Cawapres-Cawapres itu umumnya PDI Perjuangan itu berkoalisi dengan partai lain. Nah artinya kalau misalnya Cawapresnya dari PDI Perjuangan, kemungkinan Cawapresnya bukan dari PDI Perjuangan. Nah muncul tadi ada seorang jurnalis yang WA saya, dua ini nomor-urutnya Gerindra. Saya tidak tahu apakah ini kode koalisi dengan Gerindra, antara PDI Perjuangan dengan Gerindra, atau seperti apa, hanya Mbak Puan dan Tuhan yang tahu. Oke, karena kan kita juga merujuk dari pertemuan yang selain dengan, selain dengan pertemuan Puan Maharani dengan Mega juga, Presiden Jokowi kan juga terbilang intens melakukan pertemuan dengan Prabowo Subianto, kemana-mana bareng sama Prabowo begitu? Ya, tentu saja itu yang memicu spekulasi politik belakangan ini. Tetapi saya melihat keputusan untuk menduetkan Prabowo dengan Ganjar, atau Ganjar dengan Pak Prabowo itu masih jauh ya, karena bagaimanapun keduanya masih punya potensi sebagai Cawapres. Jadi dugaan saya dua-duanya memang sedang digadang-gadang sebagai calon presiden, baik dari PDI Perjuangan maupun dari Gerindra, sehingga yang maju dan masuk di putaran kedua. Kalau asumsinya ada tiga calon di putaran pertama, itu dua-duanya baik Ganjar atau Pak Prabowo adalah all president men. Jadi menurut saya bisa saja dibaca ke situ. Nah sekarang Pak Jokowi sedang membantu menaikkan elektabilitas Pak Prabowo agar bisa menyalip elektabilitas Anies Baswedan di beringkat kedua. Dan so far temuan-temuan survei yang kredibel termasuk Kompas, memang Pak Prabowo makin kompetitif dan mulai menyalip Pak Anies Baswedan berkah dari jerih payah Pak Jokowi untuk menaikkan popularitas Pak Prabowo setelah sempat disalip oleh Pak Anies Baswedan. Sehingga kalau kemungkinan Ganjar Puan ini sudah tidak mungkin berarti menurut Anda? Kalau berdasarkan pengalaman sebelumnya, PDI Perjuangan itu umumnya berkoalisi dengan partai lain. Itu satu. Yang kedua, bagaimanapun rumusnya adalah elektabilitas. Kalau misalnya Ganjar dipasang dengan Mbak Puan, sementara Ganjar sendiri tidak terlalu kuat, jangan lupa loh ya, survei terakhir misalnya dari banyak lembaga menunjukkan Ganjar itu tidak dominan, dia hanya dapat sekisaran 35 persen. Jadi tidak terlalu kuat juga kalau kemudian mengambil pasangan dari internal partai, yaitu PDI Perjuangan, bisa jadi kansnya untuk menang di putaran pertama juga bisa diragukan. Jadi kemungkinan berdasarkan pengalaman PDI Perjuangan yang berkoalisi dengan partai lain, meskipun punya privilege untuk bisa mencapreskan, itu umumnya sulit untuk membayangkan PDI Perjuangan mengusung capres dan cawapres dari partai yang sama. Oke, saya akan lanjutkan perbincangan dengan Mas Budi, tapi untuk saat ini Mas Burhan terima kasih banyak sudah berbagi perspektif bersama kami. Kami paham Anda akan ada agenda berikutnya, terima kasih sudah berbincang bersama kami. Mas Budi, dengan pandangan tadi yang disampaikan oleh Mas Burhan, masalah pasangan itu tadi, kans dari Mbak Puan untuk maju capres ataupun cawapres, dari relawan bagaimana melihatnya? Begini, sejak bulan Mei tahun 2022, ketika Rakenas 5 Projo dilakukan di Magelang-Malang, kan ada dua instruksi penting Presiden, yang pertama ujok ke susu, dan yang kedua kami diminta untuk mendengarkan dan menyerap seluruh aspirasi yang berkembang di masyarakat dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dan kami memakna itu dengan melaksanakan nusawara rakyat di seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Nah, bagi kami, saya selalu sampaikan pada ketika Mei 2022, bahwa di dalam 2024 itu ada empat rumus penting kemenangan. Yang pertama adalah bagaimana bentuk koalisi partainya. Yang kedua, siapa cawapresnya. Yang ketiga, siapa cawapresnya. Dan yang keempat, kemana Jokowi dan seluruh relawan militan Pak Jokowi berpihak. Jadi empat kombinasi inilah yang diharapkan bisa memenangkan kontestasi pilpres di 2024. Ingat loh. Soal itu, sebentar saya potong, mohon maaf. Terkait dengan nama-nama bakal cawapresnya itu, apakah sebelumnya sudah sempat ada komunikasi antara Jokowi dengan teman-teman relawan? Sudah, kami melaporkan setiap hasil musyawara rakyat setiap minggu ke Pak Jokowi, apapun hasilnya. Kami sampaikan setiap minggu, sebelum dirilis ke publik, kami sampaikan dulu ke Pak Presiden laporan. Misalnya musyawara rakyat di Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Kalimantan Selatan, Papua, Maluku, dan sebagainya. Jadi semua musyawara rakyat itu sebelum kita umumkan di publik, kita selalu sampaikan hasilnya dulu ke Pak Presiden Jokowi. Untuk namanya, apakah sudah bisa diketahui? Atau mungkin karakter kriterianya seperti apa begitu? Atau siapa-siapa saja yang potensial? Dan nama-nama itu kan terekam. Setiap minggu kan kami melakukan konferensi PES, menyampaikan ke publik, dan media sudah mengumumkannya. Dan dari pantauan, memang ada tiga nama yang menguat. Yaitu Pak Prabowo, Mas Ganjar, dan Pak Erlangga Artarto. Pak Erlangga Artarto misalnya unggul di tujuh provinsi. Begitu loh. Sisanya Pak Prabowo dan Mas Erlangga. Dan Mas Ganjar. Jadi tiga tokoh ini punya preferensi, diharapkan juga oleh publik, khususnya di daerah tempat kami melaksanakan musyawara rakyat Indonesia untuk menjadi calon presiden gitu. Diunggulkan teratas gitu loh. Tapi memang dinamika ini kan kembali ke tadi statement awal saya, bahwa pemilai 2024 ini yang penting, yang pertama itu tadi, koalisi partainya dulu seperti apa. Dari tiga nama itu, posisi yang paling kuat siapa? Apakah Pak Prabowo, apalagi kalau kita lihat ada beberapa kali pertemuan agenda presiden barangannya sama Pak Prabowo juga? Yang antara Pak Prabowo dan Pak Ganjar lah. Tapi, dan Pak Erlangga, tiga itu. Soal nanti mana yang masih gitu kan. Kita kan ikut perintah Pak Presiden Jokowi Dodo, yang pasti kami sebagai relawan pendukung Pak Jokowi sudah menjalankan amanat dan tugas yang diberikan Pak Jokowi untuk mendengar dan menyerap aspirasi rakyat. Hasilnya sudah kami sampaikan ke beliau, dan nanti pada 13 Mei 2023, kami akan menyelenggarakan penutupan musyawara rakyat Indonesia, sekaligus mengumumkan secara resmi nama-nama yang kami sodorkan kepada Pak Presiden, dan Pak Presiden menerimanya, dan akan pada waktunya beliau akan menetapkan siapa yang beliau dukung. Karena sebagai relawan Jokowi, secara organisatoris, kami terikat dan tunduk, telah lurus pada perintah Presiden Jokowi Dodo untuk mendukung siapapun calon yang beliau perintahkan. Lebih-lebih Pak Prabowo juga sudah mulai dekat dengan para relawan ya, kita ingat lagi Joman waktu itu. Salah satu contohnya, Emanuel Ebenezer sudah menasbihkan untuk mendukung Prabowo maju di Pilpres. Tetapi itu kan kesusu. Karena sebelumnya, sebelumnya 10 November, kami relawan musyawara rakyat Indonesia, kalau tidak salah, Kompas bisa melihat rekaman, 10 November 2022, kami sudah ketemu Pak Prabowo di Kertanegara. Dan kami katakan kepada Pak Prabowo, bahwa kami menunggu arahan dan perintah Pak Jokowi, dan juga menunggu hasil musyawara rakyat Indonesia. Oke. Kalau terakhir, kemungkinannya, seandainya... Bukan urutan yang sudah mendahului, mendeklanasikan. Enggak itu, bukan itu. Patokan kami adalah hasil musyawara rakyat Indonesia. Oke. Kalau kemungkinannya begini, saat dukungan Capres-Cawapres dari Pak Jokowi ini berbeda dengan PDI Perjuangan, teman-teman Rewan bakal ngikutin yang mana? Loh jelas, kita kan Rewan Jokowi ya. Pasti kita ikut Pak Jokowi dong. Oke. Baiklah kalau begitu. Terima kasih banyak. Untuk perspektifnya... Masa Rewan Jokowi gak ikut perintah Pak Jokowi? Nah, logis juga kan? Gitu loh. Itu dia. Itu dia pendapatan. Nah, kalau main ke susu, ya itulah. Kan bisa dibedakan. Baik. Mas Budi, hari seti hari, terima kasih banyak. Sudah berbagi perspektif bersama kami hari ini. Selamat malam, Mas.